Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Hai jumpangi aja channel di kesempatan kali ini saya akan mereview mesin singso kecil rusak cincin seproketnya jadi ini cara membuka mengganti cincin seproket pada singso kecil jadi setelah kita buka kap alitnya nanti kita ganjel ini dari sini di atas dan kita akan putar menggunakan kuncinya jadi kita buka seproketnya mengarah ke depan ya setelah terlepaskan bisa kita ganti cincin seproketnya ini cincinnya pecah guys cincin seproketnya pecah jadi kita ganti cincin seproketnya mudah-mudahan nggak ada masalah lagi setelah kita ganti nanti jadi kita lakukan penggantian cincin seproket oke ikuti terus jangan lupa like comment dan subscribe nya karena subscribe itu gratis jadi kita mau ambil cincin seproketnya dulu nanti bisa kita pasang kembali setelah sudah dapat jangan lupa like Oke kita pasang cincin seproketnya setelah terpasangkan kita pasang di bagian has groupnya dan kita pasang seproketnya jadi setelah kita pasang seproketnya tinggal kita pasang penguncinya untuk menahan di bagian CDI di bawah jadi kita putar arah ke belakang untuk mengencangkannya atau untuk menguncinya Oke pemasangan sudah selesai tinggal kita pasang cup engkolnya ini yang pecah cincinnya guys cup engkol sudah terpasang dan kita tinggal kencangkan jadi cara mengganti cincin seproket cuma seperti itu guys tidak perlu susah-susah caranya sangat mudah dan bisa kami bantu jika teman-teman punya mesin yang rusak seperti ini jadi cara membukanya mengarah ke depan dan menguncinya secara ke belakang cuma seperti itu dan kita sekarang tes hidupkan oke saya hidup pernah thank you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di lain seluruh waktu dan mudah-mudahan ini bermanfaat dan jika teman semua berkenan tolong bagikan ke seluruh sosial media yang teman punya oke cukup sekian terima kasih mudah-mudahan bermanfaat